pake kolor dan itu warna hijau gak selesai disitu seluruh badan saya harus dicat warna hijau setiap kali syuting itu ya pak? setiap kali syuting saat sore sampai pagi saya harus merasakan badan saya dicat hijau pake cat tembok tapi marah batu pandan identik dengan orang betawi dia jual satu batu akik itu 120 juta Assalamualaikum hari ini Mama Fero kedatangan bintang tamu yang sangat terkenal beliau adalah Bang Roni Ilyas Bang Roni Ilyas ini terkenal saat memerankan tokoh kolor hijau Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik kayaknya kata-katanya ada yang agak direpesi sedikit apa tuh Bang? kata-kata yang sangat terkenal belum sangat terkenal Mama Fero baru sedikit terkenal 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 lah kolor hijau sama Mama orang tau sama ya ibaran kata masih papan bawah belum papan atas papan atas biarin aja bukan papan penggilesan kan? bukan itu buat cuci hal apa sih yang bikin Abang tertarik masuk ke dunia seni peran Bang? hal apa ya? yang tertarik di bidang seni ya iya seni peran seni peran ya kayaknya gak terlalu buluk-muluk saya gak terlalu ini karena memang kebetulan aja sepertinya karena apa saya jadi apa ya bergulut di bidang seni peran ini karena kebetulan sebuah kebetulan gak sengaja Bang gak sengaja gitu loh ya karena apa dimulainya kan saya sebelum seni peran ini saya kan seorang marketing gitu nah kebetulan tempat perusahaan saya itu ya gulung tikar akhirnya bubar saya kebetulan punya adik yang seorang aktor dan kebetulan juga sutradara sutradara eksen gitu loh Bang Dedy Ilyas ya ah gitu semua orang udah tau itu ya Bang Bang Dedy Ilyas ya ya jadi karena saya itu waktu itu ya karena gak ada pekerjaan sewaktu dulu saya masih jadi marketing setiap libur saya selalu datang ke lokasi syutingnya adik akhirnya saya masuk juga kecemplung ya Bang kecemplung juga terus hal tersulit selama abang ber-acting itu ya di kamera itu apa Bang yang paling sulit kalau dikatakan sulit ya kayak gak ada yang dianggap sulit ya gampang semua ya Bang ya kita anggap gampang aja gampang karena apa misalnya kita memerankan satu karakter apa segala macam kan kita memang harus belajar harus belajar harus bener-bener memahami karakter tersebut kalau kita belajar gak ada kesulitan justru sangat menyenangkan kenapa saya pilih peran ini salah satu sangat menyenangkan karena saya bisa jadi banyak orang kenapa bisa jadi banyak orang hari ini saya meranin orang seperti ini karakter seperti ini besoknya karakter yang lain lagi jadi sangat-sangat menyenangkan gitu tapi kalau ditanya masalah hal sulit sepertinya ada beberapa karakter yang membuat saya agak agak ini juga itu ya agak merasa apa namanya itu ya terbebani awal mula apa itu Bang? itu waktu saya memerankan pengganti kolor iju iya kenapa seperti itu saat saya memerankan seorang toko kolor iju saya dibalik topeng pertama dibalik topeng orang tidak bisa mengenal saya iya gak kelihatan wajahnya ya wajah aslinya betul saya tertutup dengan topeng nah dari apa sisi pembuatan itu sinetron itu karakter saya itu yang sangat menyulitkan saya itu untuk beribadah sangat sulit itu yang membuat saya pernah ingin merasa aduh saya selesaikan aja seperti ini tapi itu saya udah tanda-tanda kontrak gitu nah kontrak itu saya harus harus selesaikan tanggung jawab ya harus tanggung jawab apa hal sulitnya pertama hal sulit saya harus pakai maaf pakai kolor dan itu warna hijau gak selesai disitu seluruh badan saya harus dicat warna hijau setiap kali syuting itu ya Bang? setiap kali syuting coba pikirin coba pikirin orang cuma melihat nontonnya wah itu 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 tapi saat pembuatannya itu saat sore sampai pagi saya harus merasakan badan saya dicat hijau pakai cat tembok cat tembok gak sampai disitu ada lagi muka saya dilapisin maaf dengan lem yang sangat bau ditempel topeng maaf topengnya topeng tau kan seperti itu belum kuku-kukunya sekarang bagaimana saya saya seorang muslim saya mau beribadah dengan keadaan seperti itu sedangkan itu gak bisa kita ah saya mau sholat dulu saya mau ini dulu terpaksa kan dilepas semua nah itu masalah kesulitannya disana tapi karena sudah tanda tangan kontra mau gak mau harus kita jalanin yang kita jalanin dengan ya senang dengan enjoy terus respon keluarga gimana pas tau abang tuh ya memerankan tokoh kolori jo itu respon dari anak-anak dari istri respon keluarga nah sewaktu saya memerankan tokoh kolori jo itu ya respon positif sih dari keluarga mereka mendukung sangat mendukung dan kebetulan almarhumah ibu saya sangat bangga oh dibalik topeng itu anak saya iya walaupun tokohnya antagonis tetap lah sebagai orang tua akan mendukung karena orang tua akan tahu anaknya siapa anaknya sifat anaknya kan dia tahu lebih kenal dekat ya iya terus kepuasan bentuk apa sih yang abang mendapatkan di dunia seni peran kalau kita bicara masalah puas susah sampai saat ini juga saya belum puas karena saya belum merasakan banyak untuk dalam hal ini kan dalam berbagai macam karakter ini belum ada yang merasa saya harus saya puas saya apa saya masih terus itu juga kalau ada yang ngoling lagi kalau gak ada yang ngoling ya puas di situ puas gitu kan puas karena gak ada yang ngoling terus siapa orang yang berjasa di dunia seni peran buat abang banyak banyak cuma yang paling berjasa ya adik saya Bang Deddy Deddy Ilyas karena ya syukur Alhamdulillah Masya Allah saya mendapatkan peran bagus karena saya ya maaf ngomong saya bukan satu ini tapi satu kebanggaan bagi saya mempunyai adik seperti itu bukan saya istilahnya mengandalkan adik saya bukan tapi dengan itu semua dari awal mulanya saya main saya terjun ke bidang seni peran saya tidak pernah merasakan peran-peran kecil itu karena apa karena misalnya begini ada satu PH oleh adik saya adik saya gak bisa gitu dia seorang aktor gitu adik saya gak bisa jatuhnya itu pasti ke saya dan karakter itu bagus gitu bagus bukan saya bicara karakter lain gak bagus tapi karakter yang menantang itu kalau gak ke dia saya yang dapat gitu jadi begitu karena sangat luar biasa sekali dan saya sangat berterima kasih dengan adik saya terus kalau pesan moral nih siapapun yang ingin masuk ke dunia peran ya kira-kira apa yang harus mereka persiapkan bang dalam seni peran ini kan karakter apa segala macam toko yang kita perankan itu harus matang gitu memang bener-bener harus matang memang bener-bener kita harus istilahnya masuk ke dalam karakter tersebut karena kita menjadi orang itu karakter itu kalau misalnya ini aja seperti adegan marah marah itu kita memang bener-bener marah gitu saya bukan saya marah tapi marah marah begitu kan saat kita disuruh nangis kita betul-betul harus nangis betul-betul kita harus nangis bisa nangis menghayati air mata itu langsung keluar tapi kebanyakan sekarang kan orang kan serba instan mau nangis pakai tetes mata dulu apa-apaan mau marah marahnya begitu-begitu aja nggak sesuai istilahnya begitu nah pesan-pesannya ya harus bener-bener memasukkan karakter mempersiapkan diri bener-bener matang gitu memang sebenarnya kalau dalam seni peran ini awal mulanya memang bener banyak orang yang sewaktu mau take banyak istilahnya nervous ya gemetar kaku apa segala macam seharusnya itu kita berpikiran itu orang yang belum belum apa ya belum mateng istilahnya belum siap siapkan diri kalian dulu banyak belajar banyak referensi menonton film-film luar atau film-film dan mengidolakan idola kita siapa aktor atau artis idola kita nah kita lihat karakter mereka nah disitu kita kalau kita banyak belajar kita akan bisa bisa kalau kita sudah bisa memahami itu semua insya Allah kita akan sukses gitu jadi kalau sekarang kebanyakan ya begitu aja aku terus kesibukan abang tuh selain main sinetron ya katanya punya ini juga ya hopi-hopi koleksi batu akik terus ada bisnis batu akik gitu bener gak bang? ya Alhamdulillah Masya Allah saya selain syuting saya itu ada berkecipung di batu akik gitu perhiasan batu akik awal mulanya kan dulu kan sangat wow waktu itu pernah booming banget ya booming banget nah saya awal mulanya saya ikut-ikutan ikut-ikutan saya belajar gosok belajar gosok batu apa aja ada batu di pinggir jalan saya ambil digosok setelah belajar-belajar itu kayaknya enak kalau buka sendiri akhirnya saya buka sendiri setelah buka sendiri itu batu akik itu kan turun langsung anjlok begitu kan istilahnya setelah dipuja-puji dijatuhin begitu aja tapi saya tetap bertahan kenapa karena batu akik ini kan dari zaman dulu udah ada jadi saya tetap bertahan sampai sekarang Alhamdulillah ada hasil dari sebuah batu akik berarti abang tahu persis tuh mana jenis-jenis batu yang berkualitas gitu paham betul ya bang batu-batu akik itu insya Allah sedikit-sedikit paham karena sekitar jalaninya dia ada jenis batu akik ada jenis batu mulia batu-batu mulia itu kan batu-batu yang istilahnya batu-batu permata seperti permata berlian rubi jambrut terus yakut gitu nah itu yang terah-terah tinggi gitu yang mewah tapi batu akik juga nggak kalah bagus dari batu-batu mulia tersebut banyak batu-batu akik juga yang istilahnya sangat menarik gitu loh sampai sekarang ini banyak sekali kontes-kontes batu-batu tersebut kan masih dimainkan begitu ada batu merah delima kalau merah delima itu selalu dikategorikan dengan batu-batu goib batu mustika merah mustika merah delima gitu itu range harganya sampai berapa tuh kalau batu-batu yang mahal kayak gitu bang kalau batu mulia itu pasti dia hitung kerat oh kerat ya kerat itu dibawah gram jadi batu aja ditimbang nah ditimbang tuh harganya macam-macam gitu itu batu mulia itu sampai mencapai yang tinggi ya 1 juta 1 juta sampai ratusan juta bahkan ada yang sampai miliaran ini jenis batu mulia tapi jangan salah ada batu akik juga yang istilahnya yang harganya fantastik seperti apa saya punya temen gitu komunitas nama batu akik itu jenisnya batu pandan batu pandan identik dengan orang Betawi ini baru kejadian aja temen saya bukan saya ya kalau saya syukur Allah bukan saya tapi temen saya dia jual satu batu akik itu 120 juta kalau orang lihat nemu di pinggir jalan itu dibuang itu batu akik tapi karena orang tahu itu batu batu akik batu pandan warnanya menarik apa segala macam itu Masya Allah harganya sampai transaksi 120 juta dia jual seharga mobil ya bang dan batu seperti itu jadi batu mulia sama batu akik itu saya kira ya sama aja tergantung orang yang mau seleranya yang bagaimana begitu kan seperti kita kan negara kita ini kan nusantara ini kan kekayaannya sangat banyak ya termasuk batu akik ya dari daerah-daerah itu kan batu akik ini sangat banyak yang menarik banyak yang menjadi andalan misalnya dari pacitan ada red baronnya dari maluku ada batu bacaannya dari bengkulu ada raplesianya nah itu sangat fantastik harganya dan sangat indah gitu jadi yang dilihat kalau saya sendiri bisnis batu akik keindahan indah itu batu enak dijari makanya kelihatan indah nggak nggak ada yang macam-macam tapi ada juga yang macam-macam karena batu batu ini fungsinya buat ini batu ini fungsinya buat ini sah-sah aja terserah mereka tapi bagi saya sendiri pribadi untuk batu akik ini saya anggap sebagai perhiasan jadi indah menarik gitu kan iya oke makasih banyak nih bang abang udah memberikan edukasi terhadap teman-teman mama Fero yang sedang melihat podcast ini terima kasih juga abang udah mampir di podcast mama Fero semoga usaha abang di batu akiknya tambah lancar dan banyak panggilan kolingan untuk main film layar lebar ya bang ya amin 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 makasih banyak ya bang ya sama-sama terima kasih yang telah menyaksikan podcast dari awal sampai akhir jangan lupa like, comment, and subscribe bye-bye